selamat menikmati penyubur daunnya dan kalsiumnya oke lor sebelum kita bahas lebih lanjut alangkah baiknya tekan tombol subscribe like, comment, and share intro dulu lor yang pertama kita pakai gandasilbe lor pupuk daun yang lengkap dan sempurna bentuknya tepung yang mudah larut di dalam air yang dimana kandungan nitrogennya itu 20% fosfor atau fosfatnya itu yaitu 15% kemudian kaliumnya 15% 20, 15, 15 untuk memperoleh hasil memuaskan gunakan gandasil pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman 10-30 gram saya pemakaian ini cukup 2 sendok kalau tidak marem ya 3 sendok boleh jadi 10 liter air ya disemprotkan setiap 8-10 hari jadi kalau saya itu lebih baik saya gunakan sejak jagung itu usia dini 10 hari ya lor kemudian ada ultradap lor kalau ultradap itu nitrogennya 12% fosfatnya 60% bentuknya seperti kristal atau micin ya lor kalau ditabur sih enggak kalau saya mending dicampurkan untuk penyemperayan kalau ditabur atau dikocer juga bisa kalau ini saya menggunakan 4 sendok atau 3 sendok ini manfaat besarnya untuk pencegahan bule lor karena setelah pemupukan biasanya itu terserang bule ini saya gunakan fase-fase yang rawan sering terkena bule ini luar biasa kemudian untuk pencegahan hama belalang dan jangkrik saya menggunakan insektisida distar 50 sc bahan aktif vivrolin 50 gram per liternya nah bisa membahas mie tengu kupu loncat tutup kebul tungau ulat dan bahkan induk-induk tulat gerakyak yang akan membahas mie jagung ini kita telurnya kita basmi dengan ini ini kelebihannya banyak lor oke ini saya menggunakan ini tuh hanya satu kali ketika jagung saya 10 hari setelah itu saya menggunakan produk khusus untuk penyegahan ulat sejak dini saya tambah emasel emasel ini bahan aktifnya amamaktin benzoat 30 liter 30 gram per milinya ya ini bahan aktifnya penggunaannya cukup 10 mili ketika saya campur dengan produk-produk di bawah ini ya lor ya ini untuk penggasmi ulat gerakyak lor pencegahan dini lebih baik jadi yang dua ini produk penyubur dan pencegahan terus kedua ini insektisida gak apa-apa kita campur lor oke lor kita sekarang cara pengaplikasiannya pengaplikasiannya sangat gampang lor untuk sekarang kita mulai dari ganda sildi dulu bisa biasanya untuk jagung usia 10 hari 8 hari bahkan 13 hari itu saya menggunakan cukup 2 sendok saja ya 2 sendok bebek kayak gini cukup 2 sendok bebek aja kita larutkan bahkan kalau gak maram tidak boleh sekarang ultradarknya kurang lebar terhadap biasanya saya menggunakan 4 sendok ini lor untuk pencegahan bule lor kalsiumnya sangat penting 4 atau 5 bebas selanjutnya kita pakai insektisida dikstar untuk 1 tanki ini 1 saset sudah cukup belalang jangkrik jangkrik genggong mau orang-orang semuanya pasti mati cukup 1 saset karena rawan jadung usia muda itu rentan terhadap belalang orang pun juga sama kemudian intinya adalah emasel pencegahan hama ulat apalagi tanamanya mk sumur rawan ulat bisa 1 tulup ini bisa ini sudah 10 mili bisa juga pakai takaran ini lor ini sudah ada tulisannya 10 mili ini yang ukuran kecil nanti kalau sudah dewasa bisa jagung itu sudah dewasa bisa pakai ukuran 20 mili ditambah lagi boleh pengaplikasian sangat gampang tapi syaratnya jalan lurus saja harus kena ujung juga tidak perlu di bawah daun ini tidak perlu kelamaan dia itu masih mudah kecuali nanti kalau jagung mudah dewasa enggak apa-apa gini 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 aja terus yang penting menemukan anak-anak jangkriknya banyak anak belalang juga banyak nih sama ini langsung kece kece dia itu indukan kupu yang akan menjadi ulat manfaat ultradap itu jika ada jagung yang uning seperti ini diantai akan pulih hijau yang kayak gini padar asam tanah itu tinggi ngaruhi jadi kuning kuning jagung 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 yang berat sekali ama belalang ulat apalagi benihnya inkasumo inkasumo itu saya mengakui bagus cuman cuman hamanya banyak selain batangnya kokoh daunnya kukur lebar buahnya juga lumayan besar bobotnya juga lumayan besar cuman rawan ama belalangnya ulatnya juga nanti disepray satu minggu lagi netes kembali lor jadi obatnya itu harus kuat obatnya dimana bisa membasmi ulat beserta telurnya oke lor cukup sekian sahabat IP nanti kita lihat hasilnya di video selanjutnya lor saya Muhammad Rokip sebagai admin eksperimen pertanian jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan bagikan ya lor ya oke terutama konten ini langsung lor saya terjun langsung di lahan sendiri bukan lahan orang lain makanya wajib subscribe ya lor ya oke saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh